Selanjutnya dari hasil pemetaan saat lantas Polres Batanghari, terdapat tujuh titik ruas jalan yang dianggap rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain rawan sejumlah titik ini juga dianggap berpotensi terjadi kemacetan saat mudik dan balik. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, saat lantas Polres Batanghari telah melakukan pemetaan terhadap kondisi ruas jalan di daerah setempat. Dari hasil pemetaan dalam operasi ketupat tahun 2023 ini, tujuh titik wilayah dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Titik rawan kecelakaan tersebut tersebar di beberapa jalur lintas antara kabupaten hingga provinsi, diantaranya jalur Jambi Morobungo, Bajubang Tempino, dan jalur lintas Tembesi Sarolangun. Selain kecelakaan lalu lintas, sejumlah titik ruas jalan tersebut juga dianggap berpotensi terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Seperti di kawasan ruas jalan SPBU dan pasar PU kecamatan Muara Tembesi, kemudian di titik kawasan pasar sungai Rengas kecamatan Marosebo Ulu, dan sejumlah titik jalan Gajah Mada, Kelurahan Serida di kecamatan Muara Bulian, serta sejumlah titik ruas jalan di kecamatan Batin 24.